Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Untuk dipahami bersama bahwa Ekaristi merupakan sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Namun seringkali Ekaristi hanya dihayati sebagai sebuah perayaan atau upacara. Padahal sesungguhnya dalam Ekaristi kita berjumpa dengan Tuhan yang hadir nyata dalam tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itulah yang kita terima dalam Ekaristi. Dalam perjamuan malam terakhir ketika mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus bermaksud mengatakan bahwa inilah diriku sepenuhnya, seluruh jiwa ragaku. Dengan demikian ketika kita menyambut komunikudus, kita sungguh-sungguh menyantap tubuhnya. Seluruh dirinya. Pada waktu itulah terjadi kesatuan yang paling sempurna antara kita dengan Tuhan. Kita makan tubuhnya bersatu dengannya. Maka kita menghayati kodrat ilahi. Kita diilahikan. Ambil bagian dalam keilahian Tuhan. Sebagaimana makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita akan menjadi bagian dari tubuh kita dan menentukan kualitas kesehatan kita. Demikian juga tubuh dan darah Kristus yang kita santap akan menyatu dengan jiwa kita dan menentukan kesehatan rohani kita. Tubuh dan darah Kristus adalah santapan rohani yang menyucikan jiwa kita dan memberi kita kekuatan rohani dan jaminan hidup abadi di surga. Ada sebuah pepatah yang berbunyi seperti ini. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dalam nada yang sama saya juga bisa mengatakan kepada Anda. Anda adalah apa yang Anda makan. Oleh karena itu semakin sering kita menyambut tubuh Kristus. Maka seharusnya persatuan dengan Kristus itu mengubah kualitas jiwa kita. Menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Seharusnya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Harapannya semoga hari raya tubuh dan darah Kristus menyadarkan kita kembali akan makna begitu luhur dari sakramen ekaristik. Karena itulah kita sebagai umat Kristiani mesti hidup dengan semangat ekaristis. Kita dipanggil untuk dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang ekaristik itu adalah hidup yang penuh syukur. Kita menerimanya secara cuma-cuma dari Tuhan. Maka kita pun membagi-bagikan dengan cuma-cuma kepada orang lain yang paling membutuhkan. Pertanyaan refleksi untuk kita, Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih. Tuhan sudah memberi diri kepada kita. Apakah kita sudah memberi diri kepada Tuhan? Yesus sudah berada di hati kita. Apakah kita sudah berada di hati Tuhan? Semoga Tuhan memberkati. Amin.